Intro Selamat datang di channel Yudha Gani Mobil Pembelian mobil bekas menggunakan jasa kami Ini ada dua pilihan Pertama pesan mobil di kami Dicarikan mobilnya sampai dapat Dibantu rapi-rapi Jika kita biasanya beli mobil bekas Ada lecet di bodi Harus perbaikan bodi Perbaikan kaki-kaki misalnya Ganti oli Kemudian perbaikan paking dan sil Rapi-rapi interior Biasanya ada saja jika kita beli mobil bekas Yang seperti itu kita bisa bereskan Kemudian selain itu kami juga bisa bantu Urus surat-surat Misalnya mau perpanjang pajak Mutasi, balik nama, camput berkas Semuanya kita bantu Sampai mobil dikirim ke rumah Pemesan Jadi pemesan tinggal duduk manis saja di rumah Kami tidak lepas setelah pengecekan Kemudian yang kedua jasa inspeksi Misalnya Anda sudah punya targetnya sendiri Anda sendiri yang menentukan unitnya Yang seperti itu juga bisa Untuk jasa inspeksi Kami hanya bisa bantu inspeksi unitnya saja Jika Anda berminat dengan jasa kami Silakan kontak kami ada di sini Ingat nomor ini hanya ada satu Yang saya pajang di video Youtube ini Dan di bio Instagram Tidak ada nomor lagi Hanya ada nomor ini saja Hati-hati dalam berbelanja online Hari ini saya mau bahas Mobil pesanan Pak Yuda Dari Palu, Sulawesi Tengah Toyota Kijang Innova Tipe V 2.0 Varian bensin tahun 2010 Transwisi otomatis Facelift pertama Di generasi pertama Toyota Kijang Innova Pak Yuda ini memilih pesan mobil di kami Jadi dibantu segalanya Saya akan bahas mulai dari Eksteriornya Hardlamp bagian kanan ini utuh Tidak ada yang pecah Bumper depan ini sudah pernah dicet ulang Dan saat ini di bagian gap Antara fender dan bumper Kurang rapi Cetnya Ini tidak bisa dipoles Jika ingin Baik lagi dicet ulang Poglem bagian kanan ini Di stiker Bagian kanan ini utuh Tidak ada yang pecah Tinggal dilepas saja stikernya Chrome yang ada di grill ini Masih baik sekali Overall bumper depan ini Luka-luka Barat-barat halus ada Tidak bisa dipoles jika luka Jadi jika ingin total mulus lagi Kemudian gapnya kanan kiri Ingin rapi Diceh tulang Per panel Rp500.000 Poglem bagian bagian kiri Nah disini ada yang retak Kemudian di stiker Ini menghindari agar air itu tidak masuk Ini bisa diganti Banyak di marketplace Saya lihat harganya di Rp250.000 Sampai Rp350.000 Hardline bagian kiri utuh Cap mesin ini Kondisi catnya baik Saya akan ukur ketebalannya Dengan alat coating thickness 147 mikron Jadi sudah pernah dicet ulang Satu kali Cap mesin ini Velgnya masih original 15 inci Dan kondisi cat velgnya Lecet-lecet ada Seperti ini Tidak bisa dipoles Karena luka Jika ingin sempurna Diceh tulang Satu velg hitungannya Rp150.000 Kemudian untuk profil bannya 205-65-R15 Produksi bannya di tahun 2017 Pemasangannya di dalam Masa pakai ban itu 4-5 tahun Produksi di tahun 2017 Sudah tidak layak dipakai Ketebalan di 5,16 mm Jadi ban depan kanan ini Minta waktunya diganti Satu ban merek Brickstone seperti ini Harganya di Rp700.000 Kemudian untuk Kampas rem bagian Depan Kampas remnya di atas Besinya di bawah Sudah tipis Sudah minta waktunya diganti Untuk kampas rem itu Penggantian kanan kiri Satu set Berikut dengan pasang Rp600.000 Rp600.000 Liner fender bagian kanan ini Utuh Spark board depan kanan ini Juga sudah pernah dicet ulang Saya akan ukur Ketebalan catnya Di 150 mikron Jadi pernah dicet ulang Satu kali Spion bagian kanan ini Chrome nya masih baik Dan Mikasen nya sepertinya baru Pilar-pilar ini Catnya masih ori Ini di bawah 100 mikron Kemudian bagian atap Sama Di bawah 100 mikron Jadi masih original Catnya Pilar dan atap Untuk ketebalan itu Bagian atas itu Agak tipis Karena dia kepanasan Ada beberapa bule Kusam bisa hilang Dipoles Detailnya tidak ada pecah parah Ban belakang bagian Kanan Produksi di tahun 2017 Sama rata dengan Depan Produksinya Tapi ketebalan masih baik Di bagian belakang ini Masih di 6,77 Milimeter Untuk ketebalan sih masih baik Tapi masa pakai ban itu 4 sampai 5 tahun Jadi Sudah minta waktunya diganti Atau Masih bisa Spare setahun lah Karena jika kita lihat Dari fisiknya Tidak ada retak Tapi baiknya jika ada Dana Diganti Jika ingin mengikuti prosedur Satu ban 700 ribu Kemudian velgnya Bagian belakang ini Sama dengan depan Barat-barat halus ada Jika ingin mulus total Di C tulang Satu velg Hitungannya 150 ribu Kemudian untuk Pengereman bagian belakang Tromol Sudah kita cek Mulai dari parking brakenya Remnya Untuk kampas rem Bagian belakang Masih bagus Bodi samping kanan ini Sama pernah di c tulang Ketebalannya Masih di bawah 200 mikron Tidak ada pecah parah Hanya di bagian Selah-selah pintu Nah ini perlu di c tulang juga Karena Luka tidak bisa dipoles Kemudian di bagian Ini juga ada Yang cek ngelupas Jika ingin sempurna Di cek tulang Seperti ini Pilar A Pilar B Pilar C Pilar D Semuanya Utuh Jadi mobil ini jelas Belum pernah Ngeguling Belum pernah ada Tabrakan keras Dari samping Dan untuk Silar pintunya juga Semuanya utuh Jadi bagian Jadi bagian samping Kanan ini Kemungkinan pernah Ada lecet Kemudian di c tulang Tidak ada Dempul tebal Tidak ada Indikasi bekas Tabrakan keras Jika pernah Ada tabrakan keras Pastinya di Dempul tebal Kemudian Silar pintunya juga Tidak akan utuh Jadi mobil ini jelas Bagian Samping kanannya Tidak ada Indikasi bekas Tabrakan keras Dan ini untuk Bagian belakangnya Stop lamp Bagian Kanan ini Utuh Bagasi belakang ini Juga pernah Di c tulang Kondisi saat ini Baik Hanya ada Barat-barat halus Jadi beberapa Bodi bisa Dilewat Emblem semuanya Komplit Chrome Juga disini Pada baik Imon stop lamp Juga kondisinya utuh Stop lamp Bagian kiri Utuh Bumper belakang ini Sudah pernah di c tulang Bumper belakang ini Luka-luka ada Seperti ini Tidak bisa dipoles Nah ini kusam Kusam itu Cet Sudah lama Kepanasan Ngelotok Seperti ini Jadi Tidak bisa dipoles Jika ingin sempurna Di c tulang lagi Reflektor utuh Ada sensor mundur Dua titik Reflektor bagian Kanan utuh Dan bumper Belakang ini Overall kusam Jika ingin Sempurna di c tulang Pegas hidroliknya Kiri dan kanan Masih bisa menahan bagasi Tandanya masih bagus Dan ini untuk Bagian bagasi belakangnya Trim bagian kanan Tidak ada Luka Bagian kiri Sama Tidak ada luka Dan untuk Toolkit kunci roda Dan dongkrak Ada disini Di bagian ini juga Masih original Hanya di cover Kotor-kotor Disarung jok Bisa hilang nanti Di salon Detailnya utuh Tidak ada yang cacat Kemudian Ban serep Posisinya di bawah Sini Saya akan ukur Ketebalan ban serepnya Di 5,28mm Untuk ban serep Masih layak Dipakai Silar bagasi belakang ini Utuh Utuh Dan ini untuk Rear crossmembernya Last titik Pabrikanya Masih sangat Presisi Jadi jelas Mobil ini bagian belakangnya Belum pernah ada Bekas tabrakan Dari belakang Karena mulai dari Silar bagasinya Utuh Dan rear crossmembernya Utuh Ban belakang Bagian kiri Produksi di tahun 2017 Sama rata dengan Belakang kanan Ketebalan sih Masih baik Tapi Masa pakaiannya Sudah habis Jadi Saran saya Diganti Velg bagian belakang kiri Lumayan banyak Lecetnya Seperti ini Jika ingin sempurna Di Cet tulang Hitungannya tadi Satu velg Rp150.000 Kampas rem Kanan kiri Belakang Sudah kita cek Bagus Dari parking Brake nya Dan rem nya Masih bagus Untuk kampas rem Bagian belakang Bodi samping kiri Ini Barat-barat Di Sela-sela pintu Untuk pecah parah Tidak ada Beberapa ada Yang bisa dilewat Spion bagian kiri Cover chrome nya Dengan kanan Sama Semuanya masih bagus Dan mikasennya Utuh Sparkboard Depan kiri Barat-barat halus Ada Emblem VVTi Kanan kiri Komplit Dan untuk Ban depan Bagian kiri Produksi di tahun 2011 Kemungkinan ini bekas Ban serep Ketebalan Di 4,91 Milimeter Jadi ban depan kiri Ini juga Minta waktunya Diganti Jadi mobilnya Ini keempat Ban Masa pakaianya Sudah habis Untuk ketebalan Beberapa Masih banyak Yang tebal Tapi karena Masa pakai Ban itu 4-5 tahun Jadi saya sarankan Untuk diganti 1 ban 700 ribu Jika diganti 4 ban Berikut dengan Pasang Spuring itu Di 3 juta Kemudian untuk Velg Rata-rata Seperti ini Banyak yang Lecet Jadi untuk Velg 4 velg Jika mau Dicet ulang 600 ribu Dan kampas rem Bagian depan kanan Kan tadi tipis Setiap diganti Kanan kiri Jadi kirinya Pasti tipis Nah ini Bagian kirinya Kampas remnya Di atas Besinya Di bawah Sudah tipis Sudah minta Waktunya diganti Jadi untuk Kampas rem Bagian depan Ganti Kanan kiri 600 ribu Kemudian untuk Bagian belakang Masih Bagus Vendor bagian Kiri Utu Jadi beginilah Kondisi eksteriornya Mobil ini Cetnya yang Masih original Di pilar-pilar Dan di bagian Atap Dan di beberapa Dalam pintu Yang lainnya Pernah di Cet ulang Dan itu wajar Mobil ini Tahun 2010 Dan untuk Kondisi saat ini Pecah parah Sebenarnya tidak ada Hanya beberapa Ada luka Memang tidak bisa Dipoles jika Luka Di bumper depan Di selah pintu Kemudian kusam Kusam itu Bule Bule itu Bekasnya Cet sudah lama Kepanasan Jadi ngelotok Di bumper Belakang Jika mau Diperbaiki total Semuanya Di cet ulang Itu di 2 juta Kemudian Velak 4 velak Di cet ulang 600 ribu Jadi mobil ini Untuk perbaikan eksteriornya Jika ingin mulus lagi 2 juta 600 Jadi ini bagaimana Pemesan Jika pemesan Tidak masalah Di bodi lecet Artinya overall Masih enak sekali Dilihat Tidak ada pecah parah Misalnya Di salon saja Salon itu mulai Dari poles bodi Menghilangkan Barat-barat halus Ruang mesin Dibersihkan Interior Bagasi belakang Total Untuk jenis Mobil Besar Mobil MPV Itu di 700 ribu Jadi ini bagaimana Pemesan Dan mobil ini Jelas tidak ada Indikasi bekas Tabrakan keras Karena sudah Kita ukur Semuanya Ketebalan bodinya Masih tipis Semuanya utuh Jadi jelas Tidak ada indikasi Bekas tabrakan keras Mesinnya 2000 cc 4 silinder 2HC VVTi Dengan gede mesin 1 TR-FE Tenaganya 136 PS Torsinya 182 Nm Tenaga dan torsi Tersebut Disalurkan Kedua roda belakang Lewat Mobil ini Transmisi otomatis Konvensional 4 speed Dan untuk konsumsi Bahan bakarnya Review test Rata-rata dalam kota 7-8 km Per liter Dan untuk Rute luar kota 9-10 km Per liter Dan ini Suara mesinnya Halus Standar Normal Tidak ada Suara-suara Kasar Dari dalam mesin Dari dalam mesin ini Tidak ada Asap keluar Tidak ada Oli dan air Mengumpul Jadi jelas Pembakarannya Mobil ini Masih Sempurna Radiator ini Menggunakan Air Biasa Jadi baiknya Dikuras Diganti Air Kulan Agar Pendinginannya Lebih Sempurna Di 250.000 Untuk Packing Densil Di bagian Engine Packing Cover Falof Tidak ada Yang Rembes Kemudian Bawahnya Silas roda Kiri Kering Gearbox Matic Kering Nah Disini Ada yang Rembes Di bagian Sil krekas Bagian Belakang Karter Mesin Kering Jadi untuk Penggantian Sil krekas Berikut Dengan Pasang Itu Di 1.500.000 Dan Itu Wajar Namanya Sil Bahannya Karet Atau Packing Bahannya Kertas Jika Sudah Umur Sudah Minta Waktunya Diganti Itu Sangat Wajar Sekali Dan Ini Bisa Dibereskan 1.500.000 Itu Bisa Nantinya Akan Awet Mobil Ini Kilometernya 115.000 Dan Catatan Penggantian Oli Berikutnya Ada Untuk Oli Mesin 118.000 2.000 Lagi Dan Olinya Ada Sesuai Ditakerannya Ini Hasil Tes Olinya Kita Tunggu Beberapa Saat Alat Sedang Membaca Olinya 47.0% Sesuai Nanti Di Kilometer 118.000 Ganti Oli Mesin Berikutnya Kemudian Untuk Oli Transmisi Otomatis Dipstick Di Sini Posisinya Olinya Ada Sesuai Ditakerannya Kita Tunggu Beberapa Saat Alat Ini Sedang Membaca Oli Transmisi Otomatis 79.0% Olinya Masih Bagus Tapi Tidak Ada Catatannya Jadi Saran Saya Diganti Agar Kedepannya Pemasanya Tahu Ganti Oli Transmisi Otomatis Berikutnya Kapan Untuk Ganti Oli Transmisi Otomatis 500.000 Kemudian Minyak Rem Menggunakan Jenis Minyak Rem 23 Saya Akan Sesuaikan Di 23 Ini Di 2,5% Alat Ini Sudah Menunjukkan Tanda Seru Artinya Sudah Ada Beberapa Gadar Air Jadi Perlu Dikuras Untuk Kuras Minyak Rem 250.000 Aki 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 Menggunakan Merk GS 55 Amper 12 Volt Aki Basah Ini Hasil Cek Akinya Menggunakan Aki Basah CCA Dia 500 Please Slide Good Masih Baik Sekali Akinya Meskipun Tidak Ada History Pembelian Tapi Kita Punya Alat Ini Jika Soak Atau Minta Waktunya Diganti Lemah Disini Akan Menunjukkan Replace Mengganti Dan Ini Masih Bagus Hasil Tes Akinya Silar Kap Mesin Ini Juga Utu Cet Dalam Kap Mesin Ini Masih Ori Apron Cross Member Depan Bullhead Utu Jadi Jelas Mobil Bagian Depannya Juga Tidak Ada Indikasi Bekas Tabrakan Keras Kunci Dapat 3 Masih Original Dan Ini Tambahan Sudah Terintegrasi Dengan Remote Remote Ini Juga Aktif Inilah Door Trim Bagian Driver Detailnya Utuh Tidak Ada Yang Cacat Beberapa Kotor Bisa Hilang Nanti Di Salon Dan Untuk Kaca Film Bagian Driver Ini Kondisinya Bagus Power Window Nya Juga Autonya Masih Aktif Kemudian Kaca Film Bagian Depan Kiri Kondisinya Utuh Tidak Ada Yang Cacat Dan Power Windonya Aktif Kaca Film Bagian Bagian Kondisinya Bagus Power Windonya Aktif Kaca Film Bagian Bagian Bagasi Belakang Bagus Kaca Film Bagian Kanan Bagus Dan Power Window Aktif Kemudian Untuk Electric Mirror Tombol Di Sini Aktif Bagian Kiri Aktif Berfungsi Dengan Baik Door Trim Depan Kiri Kondisinya Utuh Tidak Ada Yang Cacat Kofon Bagian Depan Ini Kondisinya Utuh Tidak Ada Yang Cacat Beberapa Sedikit Kotor Bisa Hilang Nanti Di Salon Jok Aslinya Fabric Dan Saat Ini Hanya Disarung Sarung Jok Keadaannya Masih Baik Penumpang Depan Ini Bagian Driver Juga Sama Disarung Kondisinya Baik Dan Untuk Sarung Jok Ada Posisinya Di Dalam Sini Jika Mau Memakai Original Tinggal Dilepas Sarung Door Trim Belakang Kanan Kondisinya Utuh Tidak Ada Yang Cacat Dan Untuk Bagian Belakang Kondisinya Utuh Tidak Ada Yang Cacat Plafon Bagian Baris Kedua Ini Kondisinya Utuh Tidak Ada Yang Cacat Ventilasi AC Baris Kedua Ini Juga Utuh Tidak Ada Yang Cacat Dan Jok Baris Kedua Ini Juga Sama Disarung Sarung Jok Kondisinya Baik Dan Untuk Jok Aslinya Ada Di Dalam Dan Disini Aslinya Ada Armrest Ketutup Sarung Kondisinya Utuh Plafon Juga Utuh Ventilasi AC Bagian Belakang Ini Juga Tidak Ada Yang Cacat Trim Bagian Kanan Ini Juga Utuh Tidak Ada Yang Cacat Dan Jok Baris Ketiga Ini Juga Sama Disarung Kondisinya Utuh Tidak Ada Yang Cacat Interiurnya Mobil Ini Utuh Hanya Perlu Nyalon Saja Agar Tambah Detail Rapi Dan Bersih Bagian Plafon Mobil Ini Juga Tidak Ada Bekas Banjir Besi Di Jok Tidak Karat Jadi Jelas Mobil Ini Tidak Bekas Banjir Dan Ini Surat Surat Pajak Pertahun Aslinya 3 Juta 400 Untuk Jawa Barat Seperti Ini Terakhir Bayar Ditulis Di PKB Itu Jawa Barat Dan Mobil Ini Kemungkinan Pernah Mati Pajak 4 Tahun Atau 3 Tahun Terakhir Disini Ditulis Di PKB Untuk Mengetahui Pajak Asli Mobil Bisa Cek Di Aplikasi Sambara Ini Pajak Normal Sudah Saya Cek 3 400 Saat Ini Pajak Hidup Bulan Desember 2023 Plat 2024 Surat Surat Ini Sudah Saya Cek Semuanya Keaslian Semuanya Asli Nomor Rangka Dan Mesin Sudah Kita Cek Semuanya Sesuai Kelengkapan Faktur 2009 Keatas Diagnosa Autoscan Scan Sedang Berlangsung Kita Akan Tunggu Sampai 100% Oke Sudah 100% Engine Bagus Semuanya Pas No Fault Tidak Ada Problem Data Dan Tidak Ada Sentur Yang Mati Jadi Jelas Mobil Ini Kelistrik Bagus Kilometernya Ini 116 Dan Ini Untuk Kondisi Setirnya Sudah Di Retrim Tapi Masih Kenceng Dan Retrim Ini Juga Rapi Kemudian Pedal Rem Dan Gas Ini Juga Tidak Habis Total Dan Mobil Ini Tidak Service Record Artinya Yang Selalu Sering Saya Jelaskan Untuk Mengecek Odometer Jika Mobil Tidak Service Record Itu Sangat Sulit Sekali Paling Kita Melihatnya Dari Ciri Setir Yang Tidak Pendor Dalar Rem Tidak Ada Yang Habis Total Biasanya Jika Kilometernya Tinggi 300.000 Misalnya Itu Pendala Remnya Biasanya Kelihatan Besinya Dan Setir Juga Rusak Kendor Dan Interior Juga Tidak Akan Rapi Dan Biasanya Seperti Itu Dan Jika Kita Melihat Ciri-cirinya Mobil Ini Bukan Ciri-ciri Mobil Kilometer Yang Tinggi Dan Untuk Catatan Pengganjian Oli Berikutnya Ini Ada Untuk Oli Mesin Di 118.000 Nanti Ganti Oli Mesin Berikutnya Oli Transmisi Otomatis Yang Tidak Ada Jadi Baiknya Diganti Agar Ada Catatan Seperti Ini Untuk Oli Transmisi Otomatis Jika Mau Diganti 500.000 Dan Mobil Ini Penggerak Roda Belakang Jika Mau Sekalian Diganti Oli Gardannya Itu Di 200.000 Barangkali Mau Sekalian Dan Ini Indikator Tidak Ada Yang Dimatikan HBS Di Sebelah Kiri Check Engine Tekanan Oli Aki Kemudian Airbag Ada Semuanya Tidak Ada Yang Dimatikan Saya Nyalakan Mesin Bagus Ketika Masih Nidup Indikator Check Engine Tekanan Oli Aki Semuanya Mati Ketika Masih Nidup Itu Tandanya Kelistrikannya Normal Dan Enteng Ini Saya Memakai Tangan Kiri Klakson Aktif Kemudian Kaca Depan Ini Tidak Ada Yang Baret Dan Kaca Film Masih Baik Kemudian Wiper Nya Juga Aktif Air Masih Bagus Dan Ngipas Nya Masih Detail Untuk Wiper Wiper Belakang Ini Juga Aktif Air Masih Hidup Ventilasi AC Bagian Kanan Ini Juga Masih Baik Dan Dashboard Tidak Ada Yang Cacat Ventilasi AC Bagian Kiri Itu Laci Ini Ada Yang Patah Nah Ini Sudah Saya Sampaikan Kepada Pemesan Jika Diganti Banyak Di Marketplace Harganya Rp 550.000 Tapi Jika Mau Di Service Saja Bisa Sepertinya Ini Paling Sekitar Rp 100.000 Untuk Atasnya Itu Dia Masih Bagus Tidak Ada Yang Kecah Hanya Engsel Saja Jadi Di Service Juga Masih Layak Kalau Menurut Saya Laci Di Bawah Sini Juga Masih Baik Ventilasi AC Bagian Tengah Ini Semuanya Masih Bada Aktif Ada Jam Digital Dan MID Disini Juga Masih Bada Aktif Dan Di Setir Nya Juga Tombol Masih Bada Aktif Masih Berkunci Edge Unit Sudah Diganti Monitor Aftermarket Aktif Dan Pemasangan Audio Steering Switch Nya Juga Bisa Connect Ambo Hazard Aktif Kemudian Ini Untuk Divulger Belakang Untuk AC Sudah Digital AC Ini Juga Dingin Ini Saya Akan Perlihatkan Dengan Alat Thermometer Dan Kecepatan Angin Dari 30 C Kita Akan Tunggu Kecepatan 1 Dapat Di 1,8 Bagus AC Mulai Dari 19 C Sampai Di 26 C Termasuk Masih Dingin AC Saat Ini Sudah Dapat Di 24,5 Derajat Celcius Jadi Jelas AC Mobil Ini Dingin Kemudian Tombol AC Agak Sedikit Keras Tapi Masih Fungsi Harus Diteken Dengan Cara Yang Keras Sudah Saya Sampaikan Kepada Pemesan Mudah Bisa Di Service Kita Buka Bersihkan Tombol Dalam Itu Paling Sekitar 100 Ribu Untuk Service Jika Ganti Pun Ada Yang Jual Saya Lihat Tapi Mahal Di 2,2 Juta Jadi Masih Fungsi Masih Bisa Tapi Menekannya Harus Keras Nah Ini Contohnya Harus Bener Bener Keras Gitu Baru Dia Fungsi Disini Juga Masih Bada Utuh Laci Laci Utuh Asbak Utuh Di Bawah Sini Ada Sensor Parkir Ada Power Outlet Dan Ini Tua Seran Suisi Otomatis Gira T4 Speed Konvensional Sudah Ada Shiftlock Untuk Parkir Paralel Matic Sudah Sudah Saya Coba Mulai Dari Mesin Dingin Sampai Panas Normal Parking Brake Mechanical Dan Masih Pendek Jadi Kampas Rem Bagian Belakang Masih Bagus Laci Juga Masih Bagus Seatbelt Ini Juga Kadaannya Fungsinya Masih Bagus Hanya Beberapa Kotor Saja Bisa Hilang Di Salon Sun Viser Bagian Numpang Depan Ini Kondisinya Utuh Tapi Engsel Sudah Rusak Sudah Lemah Jadi Tidak Bisa Ditutup Seperti Ini Sudah Saya Sampaikan Kepada Pemesan Jika Beli Ada Harganya 250 Atau Mau Di Perbaiki Di Service Ininya Di Bongkar Di Operasi Kemudian Dalamnya Di Perbaiki Agar Bisa Nutup Lagi Itu Bisa Sekitar 100 Rp Saya Pernah Service Sun Viser Lampu Lampu Ini Juga Masih Pada Aktif Seti Tengah Fungsinya Masih Bagus Dan Sun Viser Bagian Driver Ini Keadaannya Fungsinya Masih Bagus Nah Ini Masih Kuat Untuk Penutup Saya Posisikan Di Kecepatan 1 Ini Kecepatan 1 Dapat Di 3,2 Bagus Bisa Dapat Di 26,7 Derajat Celcius Artinya Aslinya Dingin Bagian Belakangnya Aslinya Dari 19 Derajat Celcius Sampai Di 26 Derajat Celcius Itu Termasuknya Aslinya Masih Dingin Ini Juga Bisa Akan Turun Lagi Jika Kita Tunggu Saat Ini Sudah Dapat Di 24,0 Derajat Celcius Jadi Jelas Ya Mobil Aslinya Belakangnya Juga Dingin Mohon Maaf Tadi Break Dulu Untuk Kaki Kaki Mobil Ini Tidak Ada Perbaikan Masih Normal Masih Senyap Jadi Mobil Ini Termasuk Masih Layak Sekali Dibeli Pertama Tidak Ada Bekas Tabrakan Tidak Bekas Banjir Dan Kilometer Juga Tidak Tinggi Ketiga Poin Tersebut Sudah Bagus Sekali Di Mobil Bekas Untuk PR Pasti Ada Di Mobil Bekas Jika Kita Memutuskan Beli Mobil Bekas Ya Kita Harus Ada Spare Dana Untuk Rapi -rapi Contohnya Rapikan Bodi Kemudian Lagi Ganti Bank Ganti Oli Ganti Paking Dan Pensil Itu Yang Sering Ada Di Mobil Bekas Yang Tahun 2007 Sampai 2010 Seperti Ini Dan Mobil Ini Jelas Masih Layak Dibeli Karena PR-nya Masih Di Batas Wajar Yang Namanya Mobil Bekas Yang Bekas Tabrakan Yang Bekas Banjir Yang Kilometernya Tinggi Pasti Ada Namanya Mobil Bekas Dipakai Jika Anda Berminat Untuk Pesan Juga Unit Seperti Ini Di Kami Tipe V2.0 Tahun 2010 Facelift Pertama Ini Yang Varian Bensin Ini Siapkan Dana Di 145 Juta Sampai 150 Juta Mobil Ini Pembelian Di Harga 134 Juta Artinya Untuk Pembelian Mobil Sekitar 130 Sampai 135 Juta Sisa Dananya Itu Untuk Rapi Rapi Unit Dan Jasa Kami Jadi 145 Juta Sampai 150 Juta Itu Sudah Total Semuanya Kemudian Ada pun Beberapa Perbaikan Misalnya Ada yang Dilewat Misalnya Itu Dananya Jelas Ada Sisa Kemudian Pembelian Mobil Di Kami Pesan Mobil Di Kami Juga Selain Kami Bisa Carikan Mobil Sampai Dapat Pemesan Juga Bisa Cari Unitnya Sendiri Misalnya Anda Cari Di OLX Atau Di Market Facebook Anda Ikut Bersama Kami Pas Waktu Inspeksi Unitnya Juga Bisa Kemudian Jika Anda Tidak Bisa Ikut Ke Lokasi Pas Waktu Transaksi Langsung Anda Sendiri Yang Nawar Konernya Juga Bisa Jadi Kami Tidak Ada Yang Ditutup Tutupi Semuanya Terbuka Jadi Anda Bisa Mengatur Dananya Langsung Jadi Kami Tidak All In Semuanya Ada Hitungannya Terima 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 Dan Untuk Kontak Pemesanan Bisa Dilihat Langsung Kontaknya Ada Disini Ingat Nomor Ini Hanya Ada Satu Yang Saya Pajang Di Video Youtube Ini Dan Di Bio Instagram Tidak Ada Nomor Lagi Hanya Ada Nomor Ini Saja Hati Hati Dalam Berbelanja Online Kemudian Untuk Pesan Mobil Kami Satu Bulan Kami Buka Pesanan Satu Sampai Dua Kali Di Setiap Anda Ingin Pesan Mobil Kami Silahkan Anda Whatsapp Jelaskan Mobil Apa Yang Dipesan Nanti Kita Akan Jelaskan Total Harganya Kita Akan Kirim Prosedurnya Jika Anda Sudah Setuju Dengan Harga Yang Kita Ajukan Sudah Setuju Dengan Prosedurnya Sudah Fix Mau Masuk Pesanan Silahkan Waiting List Jadi Di Hari Saya Buka Pesanan Itu Yang Kita Akan Kabari Yang Sudah Waiting Status Whatsapp Jika Anda Sudah Whatsapp Kami Otomatis Langsung Kita Save Jadi Anda Sudah Bisa Lihat Status Whatsapp Kami Mohon Maaf Jika Ada Yang Belum Kita Balas Pesan Whatsapp Karena Memang Kita Balas Bertahap Satu Per Satu Jadi Silahkan Anda Sabar Pasti Kami Akan Balas Pesan Anda Dan Jika Anda Sabar Juga Anda Pasti Bisa Masuk Di List Pesanan Oke Terima Kasih Banyak Sampai Berjumpa Di Video Selanjutnya